Halo kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria dalam segmen kami tipis tips bisnis Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jomblo akut level entrepreneur Sebuah metode jomblo planner kami sebutnya jomblo planner Perlukah mempunyai banyak karyawan? Mari sama-sama kita simak Banyak orang bilang kalau sukses itu indikatornya adalah kita mempunyai banyak karyawan Tapi di sisi lain banyak orang yang gak mau ada karyawan dan memilih menjadi jomblo planner Karena berbagai alasan mungkin Kelebihan menjadi seorang jomblo planner Pengeluaran lebih sedikit Mendapat profit lebih banyak Gak pusing ngatur karyawan Lebih bebas mengatur waktu dan tempat Serta keamanan yang lebih terjamin Sekarang kita akan membahas segi kekurangan dari jomblo planner Adalah semua dikerjakan sendirian Membutuhkan banyak skill Harus mempunyai sistem yang baik Dan kalau kamu tumbang Maka bisnismu juga ikutan tumbang Contohnya bila kamu sakit Apakah semua bisnis bisa menggunakan metode jomblo planner? Dan jawabannya adalah beberapa jenis bisnis tidak bisa di handle semua sendirian Maka biasanya jomblo planner menggunakan pihak ketiga seperti freelancer, jasa pergudangan, dan ekspedisi Maka semuanya harus disesuaikan dengan jenis bisnis yang sedang kamu tekuni Ih pelit gak mau bantuin orang Mungkin ini adalah salah satu dari sekian banyak anggapan orang terhadap seorang jomblo planner Ya saya akan coba menjelaskan bahwa menjadi seorang jomblo planner Bukan berarti menutup rezeki orang lain Karena tidak mau menerima mereka sebagai karyawan Atau mempekerjakan karyawan Masih banyak kok orang yang terbantu karena jomblo planner menggunakan pihak ketiga seperti freelancer Ataupun ekspedisi itu sendiri Ya sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Sampai jumpa di episode-episode tipis tips bisnis selanjutnya Salam kami, Kecer Keluarga Ceria Terima kasih telah menonton